Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Celebrities Sinetron dari jendela SMP yang tayang setiap hari pukul 16.30 di SCTV merupakan salah satu sinetron yang dibukai oleh masyarakat Sinetron ini mengambil latar belakang kehidupan sekolah menengah pertama Konflik yang dihadirkan mulai dari romansa cinta monyet hingga kehidupan keluarga yang pelik Namun guys, sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang belum subscribe, baiknya subscribe terlebih dahulu ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini setiap harinya Terlihat di episode kali ini, Wulan lagi-lagi ngobrol dengan boneka pemberian Joko Wulan khawatir kalau orang tuanya mengira Wulan gila karena terus-terusan berbicara dengan boneka Padahal Wulan bisa ngobrol dengan Joko lewat boneka itu Wulan bingung dan juga sedih Wulan takut kalau bonekanya diambil oleh Pak Lukman lagi Nah guys, di sisi lain terlihat Santi dan Roni lagi-lagi memperlihatkan keuwuannya Roni sedang suap-suapan dengan Santi Mereka terlihat bahagia satu sama lain Namun karena kecerobohan Ria, video call dengan Lily di dekat Santi dan Roni Tak sengaja Lily melihat Santi dan Roni sedang bermesraan Sontak Lily kaget dan nanya ke Ria mereka berdua lagi ngapain Karena mulut Ria yang ember, ya bilang kalau Santi dan Roni backstreet dari Lily Lily marah dan kesal pada Santi dan akan mengadukan semuanya kepada Bu Ira Dan guys, di adegan terakhir terlihat Cino sedang marah pada Billy Cino menegaskan pada Billy agar dia tidak mendekati Wulan lagi Billy hanya diam dan berkata dalam hati Siapapun bisa dekat dengan Wulan termasuk gue Nah guys, makin seru aja ya sinetron dari jendela SMP dari episode ke episode-nya Makanya jangan ketinggalan nonton terus sinetron dari jendela SMP Dan jangan lupa juga berikan like komentar kalian untuk mendukung channel ini ya Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax